Intro Andrea Manlase menangis karena tidak punya uang saat diminta pengganti biaya pernikahan Fahmi Hussaini dan Anggi Anggra ini. Fahmi meminta uang ganti biaya pernikahan karena Andrea Man pergi selama 12 hari bersama Anggi sehari setelah Fahmi dan Anggi menikah. Hingga akhirnya Anggi Anggra ini ditemukan di kawasan Bandung bersama mantan kekasihnya Andrea Manlase. Andrea Manlase menjadi sosok yang harus bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga pengantin baru tersebut. Fahmi pun saat ini memilih menceraikan Anggi Anggra ini wanita yang kabur usai sehari menikah dengannya tersebut. Ia mengaku ikhlas jika Andrea Manlase ingin mempersunting Anggi menjadi istri. Namun Fahmi meminta biaya pernikahan yang telah ia keluarkan untuk segera diganti. Saat itu Deddy Mulyadi juga bertanya kepada Fahmi apakah minta ganti rugi. Fahmi mengaku sudah menyampaikan soal ganti rugi biaya nikah di hadapan orang tua Anggi dan mantan pacar Anggi Andrea Manlase. Ia menyebut jika biaya nikah yang Fahmi keluarkan akan dikembalikan oleh keluarga Anggi. Dan keluarga Anggi meminta tempo untuk mengganti uang itu. Menurut Deddy Mulyadi, kenapa orang tua Anggi tak meminta calon menantu barunya yakni Andrea Manlase mengganti uang biaya pernikahan. Fahmi menjawab bahwa pacar Anggi itu juga menangis karena tidak punya uang. Sebelumnya Fahmi antusias menceritakan persiapan resepsi pernikahannya dengan istrinya Anggi yang akan digelar pada tanggal 15 Juli 2023. Namun rencana itu batal lantaran Anggi perempuan yang telah ia nikahi lebih memilih mantan pacarnya. Sehingga Fahmi lebih memilih mundur lantaran sakit hati merasa dibohongi dan dihianati istrinya. Terima kasih telah menonton! Buat di pos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!